Rinko Manto Ayo Series Bye Rinko tadi gua udah ngejudge kayaknya yang pro kayaknya biasa aja gitu ya tadi ngeliat dari belepetannya pas ngebir gitu-gitu ya ternyata guys ya tadi kan gua pas pertama gua bilang kalau mendang-mending gua pilih yang Ultra dari segi looknya ya atau segi tampilannya kalau untuk segi mendang-mending bang kalau rasa gimana untuk RBN nya? gua lebih ke IO Pro ini ya temen-temen yo what's up guys, balik lagi bersama gua Skenyo-chan yo hai 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 oke kali ini kita tanya sebuah UFO ya temen-temen ini adalah UFO yang temen-temen tunggu-tunggu pastinya ya temen-temen yang kemarin sempat, apa ya? di bully ya? atau sempat dibilang barangnya itu, apa ya? kayak, orang elegan gitu ya dan akhirnya dia membuktikan ya temennya, kali ini dia membuat produknya yang lebih sempurna dan maka itu, ini dia, kita kedatangan Rinko Manto I.O Series by Rinko oke, ini adalah Rinko Manto I.O Series, berarti di dalamnya disini tidak hanya satu jenis I.O tapi pasti akan lebih dari satu ya temennya, karena dia menyebutkannya adalah Series ya temennya, oke dan disini kita mendapatkan warna yang purple ya, eh di belakangnya tuh kan jadi disini kita mendapatkan dua jenis ya temennya, jadi ada yang Manto I.O Pro dan juga Manto I.O Ultra ya temennya, oke kita buka dulu nih, set 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 set, nah disini tuh ada dua jenis ya nih ini jadi kayak kalau dibuka yang bersih tuh kayak ada kayak robot-robotannya gitu ya, nah disini tuh juga ada keterangannya ya, ada spesifikasinya nah kita coba bongkar dulu nah oke, disini kita mendapatkan dua jenis I.O nya, ya disini ada dua ada Manto I.O Ultra dan juga Manto I.O Pro ya temennya, dan disini ya untuk lengkapannya untuk yang Manto I.O Pro kita mendapatkan satu buah buru ya ini ya, burunya masih buru mini ya, dan juga mendapatkan mesh coil ya, 0,15 dan 0,3 disini ya, jadi kita mendapatkan dua OCC, nah seperti ini ya, ada dua OCC seperti ini nah nanti kita akan coba aja, dan disini, disini kita mendapatkan RBA nya juga jadi sudah satu paket ya, kalau kalian tuku yang Manto atau beli yang Manto I.O Pro kalian sudah dapat yang OCC nya plus sama RBA nya, jadi udah lengkap, kalian mau tinggal mau putusin mau pakai RBA atau pakai si I.O nya, si OCC nya, dan disini untuk kelengkapannya, ya ini kita mendapatkan apa aja nih ya, oke disini kelengkapannya kita mendapatkan ada ini ya, ada adapter RBA nya, ada obeng nya, ini obeng plus, dan juga ada baut-baut untuk RBA nya cadangan dan juga karet-karet, dan ada USB cable type C, jadi ini support ya untuk device nya, untuk di charge langsung ke body dan disini ada label Herring Co nya, oke, jadi untuk yang Manto I.O Pro seperti itu ya temennya untuk kelengkapannya, nah kita pindah ke yang Ultra, ya Manto I.O Ultra, oke, oke jadi untuk yang Manto I.O Ultra, ya untuk kelengkapannya dia tetap sama, mendapatkan OCC ya 0,15 dan 0,3, nah ini perbedaannya dengan Manto I.O Pro adalah bedanya kalau yang Ultra, dia itu buruk guys ya, ukurannya itu buruk gitu ya, jadi kalau buruk itu lebih lebar nah ini kalau kalian bisa lihat ya, ini yang I.O Pro, ini yang Ultra, yang Ultra itu lebih lebar jadi jenis RBA nya pun pasti beda ya temennya, oke dan disini juga, jadi dia itu punya dua guys kalau tadi kan yang di I.O Pro, dia tetap satu tank ya, mau pakai OCC dan juga RBA, dia tetap satu tank ya nah kalau yang ini kita mendapatkan dua jenis ya temennya, jadi yang satu kalian bisa pakai yang OCC jadi dapetin yang buruk yang kosongan, dan yang satunya ini sudah plus RBA ya, ini Manto Ringo Manto ini nah jadi ini burunya sudah satu set, jadi kalian tinggal pasang aja untuk koilnya aja ya temennya jadi seperti itu ya, berbedaannya untuk yang Manto I.O Ultra dan juga Manto I.O Pro, dan untuk yang Ultra dia juga mendapatkan adapter guys, oke untuk yang Ultra dapat ini ya, adapter ya adapternya seperti ini, ini fungsi dan caranya adalah untuk ini guys jadi kalau kalian pengen menggunakan burunya yang dari si I.O Pro ini ya, Manto I.O Pro ini ini juga bisa guys, jadi ini caranya kalian tinggal masukin aja ya, ini ya nah, jadi seperti ini ya guys ya, jadi dimasukin seperti ini, nanti dikencengin dan dia bisa masuk juga ke Manto I.O Ultra ini ya temennya karena ukurannya si base-nya ini kayaknya udah buruk guys ya, jadi dikasih adapter supaya seperti itu ya temennya oke, jadi tergantung kalian, kalian mau pilih yang mana ya, untuk antara si Manto I.O Pro atau si Manto I.O Ultra ini ya temennya tergantung kalian seriknya tuh pakai yang mana, biasanya gini guys, kalau temen-temen pengguna dari Dot ya terus kalian pengen ganti ke Manto gitu, atau pengen nyoba ke Manto, biasanya kalian pakai yang I.O Pro ini karena RBA-RBA Dot bisa masuk ke sini ya, dan juga buruk-buruknya Dot bisa masuk ke Manto I.O Pro nah, kalau kalian biasanya pakai bilet, atau bisa pakai sana I.O dan segala macam, atau Pulse nah, kalian bisa gunakannya yang Manto I.O Ultra ini ya, karena RBA-nya seukuran dengan itu ya temennya jadi, dua ini beda ukuran ya, beda RBA juga dan beda ukuran burunya juga beda, jadi jangan salah untuk kalian beli ya temennya jadi seperti ini ya, bedanya ya temennya, oke, kita akan cobain aja, jadi kita akan coba bongkar dulu salah satu nah, untuk yang I.O Pro ini ya temennya, ini ya, kita kalau lihat di sini tuh dia udah pakai ganteng guys ya, jadi si tutupnya atau si panelnya ini sudah transparan ya jadi kalian nggak usah modif-modif lagi, di sini tuh udah langsung keren ya temennya jadi ini ya kayak gini ya temennya, untuk yang I.O Pro-nya, nah ini nggak usah kalian modif-modif ini udah transparan dan belakangnya juga seperti ini ya, tuh ya jadi ini udah siap pakai lah, siap dipasang baterai dan siap pakai ya temennya, oke dan untuk drip tip-nya ya, kita bahas dulu untuk drip tip-nya drip tip-nya ini ukurannya 8-10 guys, eh 5-10 ya, drip tip-nya ini ukurannya 5-10 dan di sini untuk Flash Note ini nggak bisa dicopot ya, jadi ini sudah permanen di sini ya temennya jadi kalian tinggal bisa ganti si drip tip-nya aja, oke nah kita buka dulu oke untuk bahan materialnya, dia menggunakan PC ini ya temennya, kayaknya menggunakan polikarbonat ya ini cukup ringan dengan LED-nya lumayan cukup lebar ya dengan firing button-nya di sini klik ya kliknya ini kayaknya juga bisa nyala-nyala ya, nanti kita pasang baterai ya ini kliknya tapi soft ya temennya, jadi nggak yang terlalu ceklek-ceklok tapi dia soft gitu dan di sini ada tombol naik turunin watt-nya ya temennya, oke dan di bawahnya naik turunin watt-nya, ini ada lubang untuk USB ya atau USB port-nya untuk kalian bisa nge-charge ke body cuman, saran gua kalau kalian menggunakan I.O lebih baik kalian menggunakan desktop yang nge-charge-nya daripada di-charge ke body ya temennya, oke nah di sini juga obeng-obengnya menggunakan obeng bintang jadi kalian nggak bisa sembarangan bongkar si panel-nya ini ya temennya harus bener-bener kalian tahu caranya bongkarnya menggunakan obeng T5 kalau nggak salah ya temennya, oke nah di sini untuk ping konektor-nya god letter ya di sini ping konektor-nya god letter dan dia spring ya ini mirip banget sama ping konektor-nya kayak dot-dot-an gitu ya temennya oke jadi seperti itu ya, di sini tertulis Manto I.O Pro ya oke, desain by Rinko, Rinko Manto, oke oke, dengan menggunakan baterai 18650 coba ya, kita akan coba pasangin dulu untuk kutub positifnya dia ada di bawah ya ini ada tuh tandanya positif dan negatif jadi akan bentuknya seperti ini ya, nah oke, nah ini terpasang baterai, nah ini sudah nyala ya coba kita matiin dulu oke, ini sudah terpasang dan kita nyalain dulu untuk sininya kita klik 5 kali ya, tuh 2, 3, 4, 5 nah di sini tuh ada kayak animasinya gitu tuh Rinko nah 80 watt maksimal, minimal di 1 watt ya jadi maksimalnya 80, minimalnya di 1 watt, oke di sini ada berapa kali second kalian nge-puffnya ada indikatornya, ada voltasenya, ada OHM meternya oke, kita coba masuk ke menu dulu dengan cara klik 3 kali ya, tuh 2, 3 nah di sini ada menu power, RBA, NI, TI, NI atau untuk kalau kalian menggunakan kawat Nikrom TI kalau kalian menggunakan Titanium, ya SS kalau kalian menggunakan kawat SS dan color panelnya ini bisa kalian ganti ya untuk LED-nya exit, oke nah ini kalau kalian menggunakan RBA berarti menggunakan mode RBA oke, jadi ada mode RBA, ada mode power yang benar-benar dia otomatis ya temennya, oke oke, saya seperti itu ya, untuk si body-nya coba kita lock dulu, bisa nggak nah, kalau kalian mau nge-lock ini tinggal kalian klik ya ini nggak bisa diapapain lagi ya kalian klik untuk tombol minus dan plusnya ini kalian klik bareng nah ini unlock, jadi kalau mau nge-lock bisa dikitu ya jadi wattnya nggak bisa diapapain lagi kalau kalian udah lock ya temennya, oke jadi seperti itu ya, dan kalau misalnya kalian pengen stand band ya mending klik 5 kali dimatiin ya nggak usah kalian lock-lock masukin kertas mending kalian matiin, jadi lebih safety ya temennya, oke dan di sini juga dia sudah ada keamanannya kalau kalian puff selama 10 detik, dia akan otomatis mati sendiri ya temennya atau kalau misalnya temperatur tinggi atau too hot dia juga akan mati sendiri ya guys ya oke, jadi seperti itu ya ini ya, kalau kita pasang seperti ini nah, ini untuk si body-nya seperti ini ya nah, kita akan bahas dulu untuk si RBA-nya ya temennya, oke nah, untuk RBA-nya kita buka dulu kalau OSC kalian pasti udah paham lah ya jadi nggak usah gue jelasin, karena ini ada 2 ya guys ya oke, untuk RBA dari MantoAIO Pro ini ya oke, untuk RBA-nya seperti ini ini kalau seperti ini, berarti ini bisa untuk Baby Alien guys ya Baby Alien, kalau gue bilang ini yang lilitannya 4, diameter 3 sih, CE-nya masih bisa masuk ya nah, cuma untuk lubangnya ini ya ini lubangnya kalau kalian menggunakan coil alien udah nggak bisa masuk guys ini terlalu, apa ya? terlalu kecil ya untuk lubangnya kalau kalian menggunakan Baby Alien udah pasti masuk ya oke, dan untuk baut posnya dia menggunakan plus ya, baut plus kecil banget dan untuk penyimpanan kapasnya ada di kanan kiri seperti ini ya dan dia bentuk RBA-nya ini tube ya untuk cap-nya, top cap-nya dia menggunakan sistem Doom jadi ini agak sedikit manis pastinya ya oke, dan untuk pin connector-nya got plated ya di bawah sini oke, nah, cara untuk build-nya ini ada adapter-nya nah, ini ada adapter-nya nah, seperti ini ya, ini kalian puter dulu ke sini nah, setelah kalian masukin adapter seperti ini baru ini dicolokin ke mode supaya kalian bisa nyeting ya temennya oke, jadi seperti itu ya untuk si yang RBA-nya untuk yang si MantoAIO Pro nanti kita akan jelasin ya cara coiling-nya di mana nah, kita lompat dulu ini guys kita tutup dulu nah, ini sekarang kita pindah ke yang MantoAIO Ultra tadi kelengkapan-nya kita belum kasih lihat ya untuk kelengkapan-nya di sini sama ya mendapatkan USB cable Type-C dan juga kita mendapatkan adapter nah, adapter-nya agak beda ini guys ya ini adapter-nya agak beda, lebih lebar kita mendapatkan air hole juga guys jadi, di MantoAIO Ultra ini kayaknya lebih lengkap ketimbang yang AIO Pro ya temennya di sini ada lubang air hole-nya jadi kalian bisa main DTL atau MTL dan di sini ada kayak businya gitu supaya untuk membuka si flash nut-nya ya temennya dan juga ada cadangan karet-karetnya di sini dan ada juga obeng minus di sini dan juga ada baut untuk si posnya ya temennya atau si RBA-nya jadi ini kalau menurut gue ya temennya kalau dari sepintas seperti ini ya temennya kalau gue suruh milih aja ya misalnya Bang, kalau ini belum gue review ya misalnya lo lebih milih mana kalau gue lebih milih yang MantoAIO Ultra karena di sini lebih lengkap guys ya jadi ini lebih proper gitu ya untuk buka flash nut-nya ada air hole-nya ada dan juga adapter-nya ada sedangkan si boronya juga ada karet-karet dan juga bautnya ada dan juga mendapatkan adapter jadi lebih lengkap ya paketnya lebih lengkap untuk si MantoAIO Ultra ini ya temennya oke nah kenapa kalau yang di MantoAIO Pro ini gak ada kayak gini ya gak ada pin untuk air hole-nya nah nanti kita jelasin ya oke karena untuk tank-nya atau untuk si boronya yang dari MantoAIO Pro ini dia di-just-nya di sini guys ya untuk air hole-nya itu di-just-nya di sini jadi kalian gak perlu mengganti pin air hole ya jadi ini kalian bisa gede-kecilin untuk air hole-nya itu di si tank-nya ini ya temennya kita bahas dulu untuk RBA-nya ya temennya oke untuk RBA dari Rinko Manto ini ya ini menggunakan boru ini standar ukuran boru ya jadi gak ada ukurannya berbeda nah ini sistemnya dia ditarik ke bawah gini ya temennya dengan bahan borunya ini menggunakan bahan PC ya ini kayak PC acrylic gitu dan cara pengisiannya ini ada kayak karetnya oke ini warna hitam kalian bisa bongkar aja ini ya kalian cabut tuh kalian bisa isi dari situ oke dan untuk ini ya untuk si borunya ini atau RBA-nya ini ini bisa dicabut dari si borunya nah jadi ini bisa dicabut ya guys ya nah jadi untuk desainnya seperti ini nah ini bisa dicabut juga bisa diputar untuk nah untuk atasnya ini bisa kalian putar nah untuk capnya nih ya dia menggunakan cap kayak semi-dum gitu dan flat atasnya dan untuk RBA-nya seperti ini ya guys ya ini lebih lebar dan ini bisa sampai diameter 3,5 ya guys ya bedanya sama yang tadi yang bonaknya yang Pro ya kalau Pro ini lebih kecil guys ya tadi ya untuk dalamnya kalau yang ini yang Ultra ini itu lebih lebar jadi kalian bisa apa ya bisa bereksperimen ya menggunakan koil-koil misalnya kalian misalnya bosan menggunakan baby alien kalian pengen pakai alien ini bisa juga ya guys ya karena base-nya cukup lumayan lebar ya temennya oke jadi seperti ini ya untuk base-nya dia pin konektor-nya God Platter nah ini bisa diganti untuk nah ini kan dapet ini guys ini loh jadi kalian gak perlu tulis-tulis lagi nah ini kan ini dapet besi ini nih ini fungsinya ya ini untuk bisa untuk buka si ininya nih nah untuk bisa buka si pinnya nah ini pinnya kalian bisa buka tuh tinggal ganti aja ya kalian pengen menggunakan yang DTL MTL ya temennya ini ada ukuran-ukurannya oke dan kita memiliki 4 ukuran ya temennya nah ini salah satunya untuk MTL ini kita mendapatkan ukurannya yang 1,5 ini kelihatan ya di kamera ini ukurannya 1,5 ya untuk diameternya air hole-nya nah ini ukurannya ada yang 3,0 ya ini untuk DTL ya dan juga ada yang 2,0 jadi ini ada 2,0 1,5 dan 3,0 nah untuk yang di dalamnya ini coba ya kita buka dulu ini ukurannya berapa biasanya sih 2,5 guys kalau standar temen-temen pemakai I.O ya ini air hole-nya biasanya menggunakan 3,5 ya oke oh malah ini nggak ada guys ini belum dipasang air hole-nya ya temennya jadi ini cuma batang aja ya ini kan cuma bottom-nya aja jadi air hole-nya harus dipasang tadi untung belum kita coiling ya kalau kita coiling nggak bisa nyaklah guys kita akan pasangin yang 2,0 aja supaya kita pas nah ini kita pasangin yang 2,0 cara pasangnya ini RBA-nya nah kalian tancapin aja kesini ya kalian putar nah habis itu kita kencengin ya guys ya nah udah ya udah terpasang seperti ini ya di bawahnya terus ini semantoboro tank desain baringko oke nah ini got better ya untuk bahannya untuk bahan posnya dia menggunakan bahan SS ya temennya oke guys ya seperti itu ya perbedaannya nah ini untuk adapternya coba cara pasangnya juga beda nih guys ya ini cara pasangnya kalau untuk yang boroh yang ultra ini adapternya seperti ini ya jadi kita cuma pasangnya aja kesini oke setelah dari sini kita baru nanti ditajepin ke mod baru kita bisa coiling ya temennya oke jadi seperti itu ya untuk borohnya nah ini untuk RBA-nya sudah beres kita akan pindah kesini ya untuk ke si bodinya ini ya si jadi mantau IO try ini ya temennya kita mulai dari atas dulu untuk drip tipnya nah ini drip tipnya oh drip tipnya integrated guys oke drip tipnya ini integrated ya ini udah keren banget guys nah ini sudah integrated sama flash nutnya jadi kalau kalian masang tinggal diuleracek ini ya nah jadi ini kalian bisa pakai integrated integrated yang lainnya temennya oke nah disini untuk desainnya untuk desainnya kayaknya nggak jauh beda cuma kalau gue bilang lebih kerenan yang ultrax ya karena mungkin gue emang lebih suka menggunakan IO yang modenya buru ya bukan mini buru ya lebih enak gitu dilihatnya lebih pas di tangan tuh lebih lebar ya namanya oke dan untuk desainnya ini sampingnya seperti ini ya ada kayak cuttingan-cuttingannya disini juga ada cuttingannya yang pro ya disini tapi lebih gimana lebih keren ya untuk cuttingan-cuttingannya oke dan disini juga sama panelnya sudah dimodif ya ini bahannya PC juga untuk panelnya jadi kalian nggak usah modif-modif lagi itu udah keren ya guys ya oke jadi seperti ini ya nah untuk dalamnya ini ringkomato IO Ultra ini bahannya juga sama dia menggunakan bahan PC atau polikarbonat ya temennya nah untuk ping konektornya dia got-lighted tapi dia nggak yang spring kayak yang pro tadi dia tertanam disitu ya temennya dan untuk battery portnya dia menggunakan 18650 jadi nggak yang menggunakan 21700 ya oke nah disini kita buka dulu untuk panel depannya untuk panel depannya seperti ini ya ini juga sudah dimodif nah untuk buttonnya dia klik nah kalau gue bilang untuk button lebih enak menggunakan yang pro guys dia itu kliknya soft ya tuh nggak ada suaranya guys nggak ada suaranya tapi kalau ini nah dia itu ada suara ya nih gue kasih mic ya nih ya coba ya nih tuh nggak ada suara ya nah kalau yang ini nah jadi ada plus minus ya temennya antara si IO Pro sama yang IO Ultra ini ya temennya jadi kalian tinggal pilih aja yang mana kalian lihat dari review gue nanti jadi hasilnya gimana ya temennya nih kita coba bongkar dulu LED nya dia lebih besar ketimbang yang pro ya ini lebih lebar ya dan disini ada tombol plus minus untuk naik turn ini buat nya juga menu dan disini juga ada USB port type C untuk kalian-kalian mau ngecas ke bodinya cuman saran gue mendingan kalian menggunakan desktop aja ya oke dan disini juga opengnya sama dia menggunakan openg bintang jadi kalau saran gue kalau misalnya tidak terjadi kerusakan atau apapun kalau usah dibongkar ya temennya takutnya ada sesuatu yang kesenggol yang malah bikin ini jadi error ya temennya oke jadi seperti itu ya kita coba pasangin baterainya nah kita pasangin plusnya juga di bawah nah jadi baterai seperti ini 1850 kayaknya ini chipnya sama guys cuman beda ukuran aja ya ini kita klik lagi 5 kali nah untuk animasinya sih sama nah untuk tampilannya juga sama lihat deh ya antara yang pro sama yang ultra tuh ya beda ini lebih kecil ini gede aja ya tapi untuk tampilannya sama menunya pun juga sama minimal di 1 maksimal di 80 kita klik 3 kali nah sama ya ada power rba niti ss dan exit color ya jadi sama gak ada perbedaan untuk si chipnya bedanya adalah fungsionalnya aja ya jadi yang satu mini boro yang satu boro normal ya temennya oke jadi seperti itu nah kita akan coba kali ini akan pasangin si itunya ya kita akan pasangin setting si rba nya ya setelah itu kita akan coba tes performa seperti apa kita akan prepare untuk pasang si rba nya dulu guys ya oh ya ini udah kita pasangin gunakan mod ya ini si kita akan coba yang ultra dulu yang boro tank dulu ya ini untuk posnya baut posnya menggunakan baut negatif nah kita akan coba bongkar dulu jadi ini kakinya bukan kaki yang ini ya guys ya bukan kaki yang mekan tapi kaki yang lurus jadi gua akan menggunakan alien ya gua akan menggunakan panda coil kali ini ya ini menggunakan alien karena base nya ini cukup lebar gua akan menggunakan yang ukuran 3 mili ya oke kita pasangin ya nah setelah masuk seperti ini kita centerin dulu oke ini udah terpasang dan kita sejajari nih temennya ini sejajar sama atas ini ya tuh ini ya ini sejajar nih guys tuh jadi coilnya nggak yang terlalu naik dia sejajar bawahnya pun pas ya bawahnya itu pas ya untuk si coilnya ke air hole nya bawahnya udah pas ya kita potong dulu oke ini udah kita potong kakinya kita coba dry burn dulu ya di 20 watt coba ya oke ini udah kita dry burn nah sekarang kita akan wicking nah kita akan menggunakan kapas naga ya atau mix cotton hyper blend oke kita coba wicking dulu ya temennya nah kita coba wicking dulu nah wickingnya jangan terlalu tebal jangan terlalu tipis ya guys ya nanti aja nah setelah seperti ini kita potong ya guys ya kita potong sesuai garis bawahnya ini ya garis CRBA nya ini nah setelah kita potong kita suir-suir dulu oke kita tekuk ya ini jadi untuk paritnya chambernya itu di bawah sini ya ini ada kayak slotnya gitu tadi kalian udah lihat ya ini kayak ada lubangnya gitu nah kita tekuk ke dalam situ ya guys ya harus penuh guys kalau untuk di lubangnya itu kalau nggak penuh nanti takutnya liquidnya jadi naik terus jadinya leaking ya oke udah seperti ini kita akan coba tetes liquid menggunakan liquid cap anda si taro montok ya ini ya 9 mg ini ya 9 mg oke kita tesin dulu ya guys ya oke kita tes dulu wiringnya coba ya kita dapat resistennya 0,3 ya coba kita tes oke oke untuk yang buru udah selesai ya temennya nih kita pasang pasangnya jangan kebal ya yang ada bautnya depannya ini ya ini belakang ya yang ada bautnya ini ya yang ketutup ini belakang jadi depannya itu harusnya yang ini ya yang lubang ini ya temennya ini ya jadi mengingat depannya yang ada lubangnya jadi kalian jangan salah pasang nah seperti ini ya nah oke setelah seperti ini kalian baru tancapin si ini ya nah udah beres ya sekarang kita akan coba build untuk yang si Manto iO Pro nya ya temennya kita pasang dulu untuk si RBA Manto iO Pro nya nah ini karena lebih kecil ini nggak mungkin gua kasih alien ya ini juga bautnya plus guys beda guys nah kalau ukurannya kayak gini ini harus menggunakan diameter 2,5 guys 3 sih bisa cuman gua nggak yakin sama kakinya ini ya kakinya itu terlalu kecil gitu ya oke ini gua menggunakan coil 2,5mm baby alien ya oke kita coba pasangin wah kayaknya kalau 3mm nggak bisa guys ini udah terlalu mepet ya ini 2,5 aja langsung pas guys nah jadi saran gua kalau kalian menggunakan yang ini pakainya diameter yang 2,5 C ya jangan pakai yang 3 nggak memuat ini oke kita centerin dulu nah posisi centernya seperti ini ya jadi kita driver dulu ya ini sepertinya resistannya hampir sama guys 0,3 juga oke udah menyala ya kita coba wicking lagi gunakan kapas yang sama ya oke oke ini udah kita pasang kapas nah kita tarik-tarik dulu supaya pas ya supaya nggak terlalu ketebelan gitu ya oke kalau ini tuh nggak ada holder nya guys kalau yang tadi kan ada holder nya ya ini tuh RBA nya itu nggak ada jadi kalian begitu kalian belokin langsung ditutup ya sama si cap atau chimney nya ini ya jadi nggak ada pemegang si kapasnya jadi kita harus ukur nya manual oke setelah kita potong kita ukur lagi oke kita sisir sedikit ya setelah itu kita liquidin dulu guys biar dia tuh bisa nekuk gitu ya kalau nggak nih nggak bisa nekuk nih gunakan nih ya sama-masih sama taruh montok eh kita coba tarik dulu ya test ini hmm ya tuh hmm hmm ya oke kita tinggal tutup aja nah ini nutupnya harus agak hati-hati nih guys nah jadi seperti ini ya oke guys nah ini cara pasangnya ini RBA nya udah kita keluarin ya nah ini kita puter dulu nah kita keluarin dulu seperti ini nah ini kita pasangin guys nah ini agak belecetan nih guys kayaknya lebih enakan yang Ultra kalau menurut gua ya kalau kau mendang-mending ya ini ya kalau bisa lihat temen-temen mending nggak mana bang mending yang Ultra kalau dari segi build-nya ya dari segi kayak kebersihannya nge-build RBA nya gitu-gitu ya tapi kalau kalian misalnya pengennya pakai RBA Dot nah itu lebih bagus guys ketimbang yang ini ya gua bukannya menjelekan ya tapi dari kebersihannya gitu ya jadi tangan kita tuh nggak yang blepotan liquid gitu-gitu apa burung kan bersih ya kalau ini kan agak-agak blecetan gitu ya untuk yang si Pro ini ya temennya depan kita pasang aja duanya nah kita pasang yang ini yang Pro nah kita sudah terpasang seperti ini nah nanti kita isi liquid nah kita akan pasang yang Ultra oke kita pasang yang Ultra nah nah ini kalau dibuka nah ini perbandingannya ya ini yang Ultra yang kanan yang kiri yang Pro ya ini perbandingan aja nah seperti ini nah kalau dari depan tuh perbandingan aja mau menurut kalian yang mana ya tim kalian Trim yang Pro atau Trim yang Ultra cuman kalau menurut gua untuk button-nya enakan yang Pro guys ya button-nya enak banget guys ya nggak ada kliknya gitu ya tapi kalau yang si Ultra ini button-nya klik-klik gitu ya nah disini tuh dia udah otomatis ya kalau yang Ultra dia langsung nge-set ke 35 Watt kalau yang Pro ini kayaknya nggak nge-set ya kalau kita turunin dulu ke 35 Watt nah jadi ini dua-duanya 35 Watt nah kita akan coba isi liquidnya dan setelah itu kita akan coba ya guys ya performa dari yang Manto IO Pro dan juga Manto IO Ultra ini sebenarnya yang manakah yang lebih oke dan worth it buat temen-temen pakai dan temen-temen bisa lihat sendiri nanti untuk si Core Production dan juga dari gua untuk experience Airhole dan juga flavor-nya oke kita beresin dulu untuk mejanya dan kita akan siapkan untuk kita tes performa dari kedua IO ini guys ya ini sudah kita persiapkan ya si kedua IO ini yang satu adalah Manto IO Pro dan yang satu adalah Manto IO Ultra ya temen-temennya yang ini yang Ultra sebelah kanan ini adalah Borotank dan yang kiri adalah Mini Borotank ya temen-temennya oke jadi keduanya ini resistennya kita ada sedikit perbedaan yang IO Pro di 0,33 dan yang Ultra di 0,30 ya temen-temennya oke dua-duanya menggunakan 40W ya kita coba tes keruk dulu ya temen-temennya untuk yang Pro coba ya ini tapi kayaknya beda ya tapi kalian bisa lihat ya nanti ya coba ya tes 1,2,3 hmm hmm ya dia lebih keruk ya temen-temennya coba ini yang ini ya hmm hmm perbedaannya seperti itu ya temen-temennya untuk firing-nya ya coba ya cuman gua mungkin yang tadi yang Ultra menggunakan yang diameter 3 dan yang IO Pro ini menggunakan 2,5mm ya temen-temennya oke nah kita langsung akan coba perbandingkan ya temen-temennya untuk power-nya dan untuk tes RBA-nya lebih enak yang mana oke kita akan coba tes untuk yang si Ultra ini dulu ya temen-temennya kita akan tes sebenarnya untuk si power-nya ya untuk Rinku Manto IO Ultra ya by Rinku kita akan tes Bismillahirrahmanirrahim kemudian ganti 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 gua lupa ya ini pakenya 9 MG ya ganti 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 kita tes lagi namanya, ini ya, bismillahirrahmanir kita lanjutkan wuh, iya namanya ini walaupun tidak terlalu kriuk ya suaranya tadi koinnya tapi tetap power-nya itu kenceng guys ya tenangannya cukup lumayan, air hole-nya kalau menurut saya tadi kita pakai yang 2,0 ya ini 2,0 kalau saya bilang ini pas flavor-nya juga lumayan keluar ya flavor-nya lumayan keluar dan gua kagetnya ini dia nggak ngebus manis guys ya untuk si yang Ultra ini, dia nggak terlalu ngebus manis coba kita tes untuk yang Pro, bismillahirrahmanirrah telan gas, telan tahan bro, tahan ini kayaknya udah brutal harusnya nggak pakai 9 mg ya itu nya coba kita menggunakan model MTL aja ya itu nya data sakit, 9 mg enggak enggak, enggak tadi gua udah ngejudge kayaknya yang pro kayaknya biasa aja gitu ya tadi ngeliat dari belepetannya pas nge-beer gitu-gitu ya ternyata guys ya ini kalau gua bilang, untuk dari segi flavor ya teman-teman untuk RBA yang mantau IO Pro ini lebih proper ya teman-teman lebih kepecah-pecah untuk flavornya lebih apa ya, lebih lebih manisnya lebih dapet juga dan juga TH nya juga lebih slow ketimbang yang si Ultra ini ya teman-teman nah oke, kalau yang Ultra ini ya tadi flavornya juga dapet ya, TH nya dapet tapi manisnya agak kurang dapet guys ya jadi kalau menurut gua ya, ini kalau teman-teman yang memang suka misalnya liquid dengan yang rasa manisnya lebih bold gitu ya nah, kalian bisa menggunakan yang mantau IO Pro ini ya namun kalau kalian pengen enggak terlalu manis terus kayak kalian bisa explore coil nah, kalian bisa menggunakan yang Ultra ini ya jadi tergantung kalian guys kalau untuk dari segi drip tipnya kalau dari segi drip tip, gua lebih suka menggunakan yang si Ultra ini ya jadi drip tipnya itu lebih pas di mulut ya, enggak terlalu besar kalau yang Pro ini agak lebih besar jadi kalau kalian menggunakan yang Pro ini gua saranin kalian ganti drip tipnya ya teman-teman yang 510 ini kalian ganti menggunakan yang lebih pas di mulut ya teman-teman cuman kalau untuk RBA nya gua lebih megang untuk yang IO Pro ini ya teman-teman yang si mantau IO Pro ini ketimbang yang Ultra ya teman-teman kalau dari segi tampilan, gua akuin yang Ultra kayaknya lebih oke tapi kalau segi rasa dan juga flavor dan manisnya gua lebih prefer ke yang IO Pro ini ya teman-teman oke, jadi memang ada plus minus di produk ini ya walaupun chipnya sama tapi dengan segi desain burunya berbeda akan berbeda hasil juga ya teman-teman tadi kalau kita lihat untuk yang si Ultra dia RBA nya itu agak berbeda ya teman-teman dia agak nge-pack jadi si chimney nya itu atau si top cap nya itu enggak doom jadi memang untuk pesan kalian mau cari manisnya agak susah guys tapi kalau yang si IO Pro ini dengan cap top cap nya yang Doom udah pasti rasa manisnya lebih keluar guys ya oke jadi seperti ini ya kalian tinggal pilih yang mana kalau menurut gua kalau kau mendang-mending ya teman-teman tadi kan gua pas pertama gua bilang kau mendang-mending gua pilih yang Ultra dari segi look nya atau segi tampilannya atau segi higienis kalian pasang koinnya lebih gampang dan segala macam ya tapi kalau untuk segi mendang-mending bang kalau rasa gimana untuk RBA nya gua lebih ke IO Pro ini ya teman-teman jadi seperti itu ya untuk reviewnya kalian tinggal pilih aja kalian pengennya yang rasa yang kayak gimana ya untuk flavor nya kalian lebih prefer yang mana ya oke ya jadi seperti itu kalau gua bilang gua lebih suka menggunakan IO yang Pro ya tadi gua tarik kembali ucapan gua tapi kalau emang desain gua lebih suka ya dari bentuknya gua lebih suka yang Ultra tapi kalau untuk segi flavor lebih mateng yang mana ya ini yang Pro ya teman-teman cuma kalau untuk OCC sepertinya gua nggak akan coba karena kayaknya kalau OCC ya rasanya standar mau yang Ultra dan yang Pro ini karena untuk ukuran koilnya sama dengan chip yang sama berbedanya cuma di boronya aja ya tapi boronya juga air hole nya sama antara yang Pro dan juga yang Ultra kalau kalian menggunakan OCC oke jadi seperti itu ya mungkin kalian bisa pilih-pilih lagi untuk kalian mau pakai yang mana dari tadi gua tadi koiling dan bikinnya lebih simpel yang mana kalian bisa tentukan tapi kalau dari gua lebih prefer yang Pro ketimbang yang Ultra kalau dari segi flavor ya teman-teman mungkin kalau kalian mungkin meminang yang Ultra terus kalian ganti RBA atau kalian mau kulik-kulik settingannya lagi monggo ya teman-teman jadi ini adalah opini gua jadi kalau buat teman-teman yang sudah pakai saat ini mungkin ya ternyata punya settingan bang yang Ultra tuh harusnya settingannya begini nah kalian bisa komen di bawah ya teman-teman jadi ini adalah opini gua review terbaik adalah dari diri kalian kalian bisa mencoba sendiri kalau misalnya gua ada salah-salah kalian bisa langsung komen di bawah ya teman-teman oke jadi terima kasih dalam video ini kalian jangan lupa untuk ketika beri like, share, 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 subscribe jangan lupa untuk klik tombol loncengnya sebelah kanan untuk aktifkan video selanjutnya sekian dari gua as- perspectiva as- selamat menikmati